Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada kali ini, kita akan membahas tentang Spaces dipilih untuk mengirimkan stasiun luar angkasa baru pada tahun 2028. Selamat menonton! Starlab Spaces LLC, perusahaan patungan transatlantik antara perusahaan termasuk Airbus dan Voyager Spaces, telah mengumumkan pemilihan Spaces untuk meluncurkan stasiun luar angkasa komersial Starlab baru ke orbit rendah bumi, LEO. Starship, roket raksasa baru yang sedang kembangkan oleh Spaces, dirancang untuk menjadi sistem yang sepenuhnya dapat digunakan kembali untuk mengantarkan awak dan kargo ke orbit bumi, bulan, Mars, dan sekitarnya. Ini akan meluncurkan Starlab dalam satu misi sebelum penonaktifan stasiun luar angkasa internasional, ISS. Sebagai stasiun luar angkasa yang berawak dan terbang bebas secara berkelanjutan, Stan melayani basis pelanggan global yang terdiri dari badan antariksa, peneliti, dan permastikan kehadiran manusia secara konstan di LEO dan transisi yang mulus dari ISS ke era stasiun luar angkasa komersial baru. Pesawat ini akan dilengkapi sepenuhnya di darat dan dikirimkan dalam satu peluncuran tanpa memerlukan perakitan tambahan di luar angkasa berkat kapasitas muatan Starship yang sangat besar. Sejarah kesuksesan dan keandalan Spaces membuat tim kami memilih Starship untuk mengorbit Starlab, kata Dylan Taylor, Ketua dan CEO, Voyager Speyes. Spaces adalah pemimpin yang tak tertandingi dalam peluncuran dengan irama tinggi, dan kami bangga Starlab akan diluncurkan ke orbit dalam satu penerbangan dengan Starship. Solusi peluncuran tunggal Starlab terus menunjukkan tidak hanya apa yang mungkin terjadi, namun juga bagaimana masa depan ruang komersial terjadi saat ini, kata Wakil Presiden Senior Bisnis Komersial di Spaces, Tom Ocineiro. Tim Spaces sangat antusias dengan Starship yang meluncurkan Starlab guna mendukung kelangsungan kehadiran umat manusia di orbit rendah bumi dalam upaya kami mewujudkan kehidupan multiplaner. Proyek Starlab telah mengalami kemajuan melalui berbagai pencapaian program selama setahun terakhir yang mencakup penyelesaian tinjauan persyaratan sistem, tinjauan definisi sistem, pengujian human interlock, dan banyak lagi. Tim dibaliknya baru-baru ini mengumumkan kesepakatan dengan Northrop Grumman dan berencana berkolaborasi dengan Badan Antariksa Eropa. Mitra tambahan termasuk Hilton Hotels dan Ohio State University. Stasiun luar angkasa baru diperkirakan terjadi pada tahun 2028 dengan kemampuan operasional penuh diharapkan pada tahun 2029. Stasiun ini akan memiliki volume internal sebesar 340M atau sekitar sepertiga volume USS. Selain penelitian gaya berat mikro, bioteknologi, dan manufaktur, Starlab akan memungkinkan wisata luar angkasa, perhotelan, dan acara lainnya. Stasiun luar angkasa lainnya sedang direncanakan untuk tahun 2028-2029. Dikenal sebagai gerbang bulan, wahana ini akan mengorbit bulan, berfungsi sebagai platform untuk misi robotik dan manusia hingga ke permukaan. Untuk jangka waktu singkat di akhir tahun 2020-an dan awal tahun 2030-an, hal ini berarti terdapat total 4 stasiun ruang angkasa yang beroperasi secara bersamaan, ISS, Tianggong, Tiongkok, Starlab, dan Lunar Gwe. ISS yang sudah tua komponen pertama yang tiba di orbit pada tahun 1998 dijadwalkan untuk pensiun pada tahun 2002. Terima kasih. Terima kasih.